Cantil banget nih gitu, maksudnya apa? Mas Riki berpikir, dia cantil banget nih cewek Dia ngomongnya, oh cica wantesan, cina cantik deh Ya halo om Bener banget Halo moms and dads, you are Orami, buka-bukaan Kembali bersama dengan saya, Liza Marie Lijapri Pagi ini kita kedatangan The Legend of Indonesia Pemenang juara emas olimpiade, All England, Piala Sudirman Aduh banyak banget ya, udah gak bisa disebut, panjang banget gitu kan ya Kalau mau disebutin semua Siapa lagi kalau bukan? Mas Riki, subhanya, dan mas cica Bukan banget, ini asli instant banget, langsung excited Yang excited itu kemarin moms and dads ya Ada suami, ada anak, itu sampai semua jatuh, pokoknya dirombak demi ketemu Mas Riki-nya Mbak Cica Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah Terima kasih sudah datang ya, ini juga katanya Mbak Cica perdana tampil berbagi, thank you Pertama kali disini loh Bukan bodanya gimana, cuma ini agak susah Tapi kalau khusus acara ini hadir Iya, masih kelihat di Youtube Yang datang kamunya keren-keren ah, jadi alhamdulillah Makasih ya, tadi macet perjalanan, ini kan hari pertama anak-anak Tenggol sekolah ya Cukup lancar ya, alhamdulillah Terus gimana kegiatan yang saya katain, nanti siang ada komentator Mas Riki? Iya, kebetulan kalau masih seputar bulu tangkis, diusahakan kita siap, dan kebetulan ada Thomas Cup Uber Cup, jadi diminta untuk komentator Berarti masih aktif sekali kalau untuk di bidang bulu tangkis ya? Bulu tangkis, ya yang pasti, apa namanya, di kepengurusan, di kepengurusan ini masih bagian dari pengurus lah untuk saat ini Masih ya, kemarin terakhir itu sempet mau all England ya, kalau nggak salah, tapi kemudian, eh apa ya? Iya, tahun lalu 2021 ya, itu saya kali ya Dia juga ikut Oh, waktu itu udah ikut ya, mendamping ya, tapi memang karena kondisi ya, waktu itu ya Enggak, enggak Aku mungkin jaga apa istilahnya? Jain, jain Jain, jain Enggak, waktu awal kenal kita, jadi awal kenal itu dikenalin temen, sebenarnya nggak sih aja ya? Kayak gitu, sahabat lah, kayak gitu, udah gitu, saya waktu itu pulang terbang, kan waktu itu pramugari Iya, pulang terbang, karena waktu itu saya, apa namanya, jarang main sama temen-temen lama, sahabat-sahabat lama Waktu saya pulang, bisa pulang ke rumah tuh, aduh kontak siapa ya, gitu, karena sahabat saya ini udah kontak terus, saya nggak bisa karena terbang Waktu pada saat saya bisa, ayo kita ketemuan, kayak gitu, nggak, dia nggak bilang ada Ricky, dia bilang ketemu di restoran Tadi, kebetulan, ya sahabat saya juga, saya nggak tahu kalau sahabat-sahabat lagi Tidak pernah tahu ya, saya saling sahabat aja Terus, udah gitu, kita ketemuan di janjian di salah satu, ayo nanti kita nyanyi-nyanyi, kita karaoke, kita makan, kemana, ke sini ya, ke salah satu restoran Tapi kok ke salah satu restoran, apa namanya, kok masuknya ke komplek gitu ya Komplek gitu ya, komplek ke perumahan, aduh kemana nih, aku langsung nelfon, ini nih kemana ya, gitu kok bukan, karena saya nggak tahu daerah itu ya, gitu kan Oh, kirain komplek-komplek yang ada restoran atau apa, udah gitu, saya nelfon, ini di dimana, oh bilang aja, Kak Satuam ya, rumahnya Ricky Subagja Siapa itu, aku bilang, saya pernah dengar, karena aku takut kan, aku takut sama temanku, takutnya di jebak apa gitu, jadi aku langsung telfon mamaku Mak, ini kok jadinya ke, aku apa-apa kan ngadu ya, karena aku deket sama mama, jadi aku langsung telfon, ini kok ke rumahnya, siapa Ricky Subagja, siapa ya, kayak pernah dengar Gini, oh itu atlet, ganteng loh, Allah suka loh, aku memikir, ah yaudahlah gitu, maksudnya nggak tahu, ganteng siapa ya, aku bilang Tapi pada saat itu, nyampe langsung kenalan sama dia Semenjak itu, apa tuh ya? Oh nggak, dia nggak, kita apa namanya, hewa aja Jadi memang itu situasi makcoblang, jadi berarti Ya bener Sebetulnya, apa namanya, ya sama-sama, ya awalnya sih kan memang nggak ada, apa namanya, nggak ada, ya nggak ada niat, cariin pacaran atau apa Ya, kita tetap jalan aja gitu Oh, ya ampun, seniat itu siapa ya Tapi awalnya itu, awalnya seperti itu Jadi gini, temennya tuh, apa panggilnya, Cica ya sih Iya, Cica Si, si apa, temen saya tuh, jadi Eh, boleh nggak temen suruh ke sini? Ya udah dateng aja, saya bilang kan gitu kan Ya, saya juga nggak tahu Ternyata dia dateng gitu Nggak tahu, saya mau diajak ketemu Riki Pertama kali lihat Mas Riki Oh, dia mau Boleh nggak aku ngomongnya? Boleh nggak aku ngomongnya? Langsung, aku mikirnya, eh centil banget nih gitu gitu, maksudnya apa? Mas Riki, berpikiran dia sendiri banget nih cewek Dia ngomongnya, oh Cica wantesan, Cina cantik deh Kayak gitu, aduh jadi malu kayak gitu Kayak gitu, dia gombal-gombal gitu sih Ternyata nggak sejaim itu ya? Nggak sih, kayak gitu Nggak, cuman Mbak Cica sendiri yang pertama kali ngelihat? Iya ganteng aku bilang Oh, tapi cewek Tapi aku manggil apa coba? Cuek Nggak apa-apa, aku buka di sini ya, baru pertama kali Nggak ada yang tahu gini Ya, aku kan, aku tuh punya sahabat tuh biasa umurnya lebih tua Kayak gitu Sahabat aku umurnya jauh lebih tua Jadi aku ngomong, ya halo om Karena aku, apa namanya, punya om kandung Maksudnya mukanya mirip-mirip gitu Jadi aku, ya udah apa ya Kalau pak, kayak terlalu formal Kalau mas, ih siapa ya Udah, om aja gitu Gimana masih dirip-mirip gitu Ya, saya langsung kok manggilnya om si, saya bilang gitu Langsung saya bilang, nggak usah om lah ya Jangan om lah, apa ya, manggilnya apa ya, gitu mas aja gitu Kayak gitu, apa apa Makanya Ariki Ariki Karena dia.. A-A Ariki Oh.. Oke, oke Sekarang panggilannya apa? Apa ya? A-A Ariki Oh, kalau sekarang Daddy Oh, Daddy Oh, Daddy Kalau mas Riki ke mbak Cica, baby Baby, ya, baby Baby mirip-mirip lah ya Anak saya, makanya lo manggil Daddy juga boleh Baby, ya, baby Baby, biasa gitu Terus akhirnya, akhirnya seiringnya berjalan Panjang prosesnya panjang juga Iya, 5 tahun Iya, artinya itu pertemuan pertama Iya Dia yang ada suka dong Paling cuma lucu, oh lucu nih Gita kan cantik gitu ya Iya, apa namanya Suka nggak? Menarik lah Nah, ya, ya Pasti kan cantik kan gitu Nah, dari itu pertemuan pertama Tapi, karena memang kita juga Saya ada, sama temennya ada banyak Lagi ada kegiatan Jadi selalu kalau ada kegiatan Dia nggak, ya, sorry ya Dia nggak langsung nanya nomor handphone atau apa gitu Enggak, malam itu enggak Enggak, enggak Jadi bareng-bareng berkegiatan aja gitu ya Aku juga nggak minta foto nggak apa Eh, gengsi banget Dia nggak mau Jadi lama juga sih nggak minta nomor telepon Iya Semingguan lah, semingguan dia nggak ini Ada ya, lebih ya Semingguan Semingguan Akhirnya kemudian mulai minta foto Enggak, jadi gini waktu itu Eh, minta nomor telepon Oh iya, waktu itu Kayak, kalau misalnya dia mau main kemana Lewat sahabat kita ini, ajakin dong, ajakin dong Kayak gitu Jadi Mas Riki dulu lah Iya Jadi, ya kebetulan ada beberapa kegiatan Nah, selalu ada kegiatan tuh Saya selalu bilang Ajak dong yang kemarin itu sih Iya, saya bilang kemarin itu Ngomongnya saya ingin kemarin itu Iya, kemarin dateng ke rumah gitu Iya, Cica ajak dong Kayak gitu Udah gitu ya udah ikut gitu Terus waktu itu Kayak, kalau misalnya sempet aku nggak bisa Maksudnya, beneran nggak bisa Bukan sojual mahal Aku nggak gitu Orang yang maksudnya biasa aja gitu Iya, kayak Bt gitu loh Maksudnya kayak Iya, iya Maksudnya rame-rame Akhirnya kan mengkerucut Jadi berdua kan Kercut banget gitu ya Ya sudah, begitu aja Kita menyatakan Saya suka Kan gitu Dan itu waktu itu sudah masih terbang Sempat waktu itu Masih, masih Masih terbang Dan Mas Riki oke gitu Nggak apa-apa lah Maksudnya masih satu petangnya Nggak oke Sebetulnya nggak oke Tapi kan saya nggak bisa masalah Iya, iya Sampai akhirnya udah lah gitu Akhirnya apa namanya Kita satu kerjaan tapi bukan Maksudnya bukan kerja sama Riki Tapi ada Iya, dia kan sempet di Kita di partai Ada salah satu partai Dia di fraksi Di fraksi Di DPR ya Betul Di DPR Jadi kesibukannya juga Lumayan Cuman satu bendera gitu ya Ini lebih di DPRnya Saya Tapi kegiatannya Sering-sering ada pertemuan jadinya kan Iya, iya Dan itu Sampai akhirnya memutuskan 5 tahun baru menikah Cukup panjang tuh Karena menyamakan ini lu Kayak visi misi Ya Apalagi umur kalian Berarti kan berbeda berapa gapnya 6 tahun 7 tahun Siapa 9 tahun gitu Enggak Gak 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 Jadi total 26 26 Oh sekarang ya Diantara Dan itu Ada gak kendala terbesar yang kalian Karena Ini menjadi Pembelajaran buat semua Tuh Tantangan terbesar Dengan gap umur Karena kalau secara psikologi Biasanya tuh Yang baik itu antara 5 Sampai dengan 10 tahun Idealnya Gitu kan Ada yang bilang 2 tahun Tapi maksimal 10 tahun Ini 26 tahun Ternyata yang 26 tahun Ternyata yang 26 tahun Ternyata Duh ya 26 tahun Kendala terbesar Ya yang pertama Saya sebetulnya gak terlalu mikir Oh umur saya berapa ya Gitu kan Artinya Gak pernah Gak pernah Gak pernah mikir-mikir ke situ Ya itu berjalan aja Tapi khusus dengan Dengan apa Ya hubungan dengan Cica Memang kenapa tadi ditanya Kok agak Ini cukup lama juga 5 tahun Nah salah satu juga pertimbangan itu Apakah saya juga bisa Ya Kalau Cica orangnya Memang Ya selain semangat pastinya Ya Ini sebenarnya Lebih Bukan apa ya Lebih 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 dewasa daripada usianya Sebetulnya Oh Mukanya kan Oh bukanya dong Kenapa Apa yang Mas Riki lihat Bahwa dia lebih mature Gitu lebih dewasa Iya dari Cara pandangnya Ya dari apa namanya Nyingkapi sesuatu Ini lebih Lebih Ini lah Lebih Saya juga gak nyangka juga Ada usianya Kalau orang bilang Oh masih muda ya Tapi cara pandang ke depan Nyingkapi segala sesuatu Menurut saya Ini luar biasa Gitu Gitu Tapi kan kalau saya kan Ya Boleh dibilang lama atau enggak Juga kan Ya tadi saya gak bisa memaksa gimana Tapi saya juga coba Kira-kira dia nya justru Mau apa enggak ya Saya kan gitu Dia mikir Eh lu mau gak sih sama gue Gitu Kalau dari Mbak Cica Kendala terbesarnya Dengan gap umur yang cukup Ya Gak Gak ada sih Karena maksudnya Kalau untuk umur Gak ada Jadi lebih ke masalah yang lain Tapi kalau di umur Gak ada Karena Masalahnya itu seperti apa Misalnya orang tua mungkin Oh enggak Orang Mamaku deket banget sama Ricky Semua keluarga aku Om aku Ya Alhamdulillah Ya kayak temen aja biasa Biasa aja Kayak gitu Karena mereka deket sama aku Komunikasi juga Komunikasinya bukan Kayak Makan aku lagi kesini Enggak Kalau ada masalah tuh Cerita ini Ini Mamaku selalu Kasih tau kalau aku salah Ya salah Maksudnya misalnya aku cerita masalah Kalau saat aku salah salah Kalau enggak Ya enggak Kayak gitu Jadi cukup terbuka Tapi fair Tapi ada konsekuensi Ada reward juga Gitu kan Kalau masalah apa ya Lebih kepada Tadi kan Kalau saya sih gini Gini Kayak gini Aku orangnya begini Kayak cara berfikir aja Mungkin Love language Kalau anak-anak sekarang Kayak gitu Lebih kayak gitu Jadi dia Enggak ngerti love language-nya aku Kalau Riki itu kan Mungkin Jadi aku sempet Tadi Yang tadi ya Kenapa kalau pacarannya 5 tahun Karena aku kenalnya dia 20 tahun Masa 20 tahun Masa belum siap nikah Aku gitu Jadi aku nikahnya Umur 25 Kayak gitu Eh umur 25 Ya umur 25 Tapi kalau berbicara love language Jadi love language-nya mas Riki apa? Aksi kayaknya nih Kalau misalnya aku kan love language-nya Kayak misalnya Waktu Kayak gitu Quality time Kayak gitu Kalau dia apa Nggak ngerti dia Kalau masalah-masalah yang seperti itu Jujur saya justru banyak belajar dari Jadi gini mungkin dia Anak jalan sekarang mas Banyak banget Iya Misalnya contoh lah Apa Ngasih bunga Apa sih Ya kan awalnya begitu Tapi gue tuh begini loh Artinya begini Ya artinya Ya sekarang lebih paham Ya lebih Oh yang gitu-gitu kan Gak terlalu peduli awalnya saya Dia lebih The point Kayak misalnya Kalau misalnya dia mikirnya Kalau gue baik Setia Ini, ini, ini udah ada Lalu itu cukup Iya Gak cari gara-gara Gak cari gara-gara Benar Gue gak cari gara-gara Gue percaya ini cukup Tapi kan kalau Perempuan biasanya banyak Embel-embelnya Pengen Bukan embel-embelnya Maksudnya love language-nya Macem-macem Kayak misalnya Eh Kayak pengen dikasih gift Atau surprise Atau apa Kayak gitu Misalnya Karena mungkin dia Banyak Apa namanya Perbedaan ya Perbedaan itu Mungkin karena atlet Dia kan berapa tahun Itu belasan tahun Lampai puluhan tahun Maksudnya Mungkin yang terbiasa Duduk-duduk gitu Kayak gitu Kalau Dulu apalagi gak ada sosmed Kalau anak sekarang kan Atlet sekarang Walaupun Fokusnya Bertahun-tahun 14 tahun di karantina Di asrama Tapi kan Dia banyak belajar Dari YouTube Dulu kan gak Gak ada kayak gitu Betul-betul Dia jauh dari orang tua Tapi akhirnya di tahun kelima gitu Yaudah deh yakin deh Itu kenapa? Mbak Cica? Kenapa ya? Dia nanya Kenapa? Dia nanya Mau Apa namanya? Ya mungkin saya dulu deh Saya sudah mulai yakin gitu Jadi saya sudah mulai terlepas kekurangan kelebihan Pastinya juga Yang pasti dia sudah mau nerima saya dulu Itu yang sudah Buat saya sudah Ya istilahnya sudah Sudah nyaman nih gitu kan Nah Yang pasti saya Yakin Dengan Cica itu tadi Bahwa Dia bisa mengimbangi saya Ya kan Itu secara pandangnya tadi Saya banyak sekali diskusi dari mulai pekerjaan Dari mulai Apa namanya Segala hal Ya benar Segala hal itu saya juga Wah ini luar biasa kan gitu Sementara Pribadi saya juga Saya butuh nih Yang mungkin yang dulunya apa Karena kan kita mau lebih baik Lebih baik kan Kedepannya kan gitu Nah Ya Cica lah yang Justru yang Yang banyak lebih Memberikan apa Ya segala hal lah Ini yang menjadi satu Apa Keyakinan saya gitu ya Terlepas Pastinya juga saya banyak kekurangan Saya selalu bilang juga Pokoknya ada hal apa Ya Kasih tau lah Ya gitu Hal apapun Terima kasih lah kayak gitu Maksudnya kok Mas Maksudnya Cica dengan teman-temannya Pasti kan masih Wuuuh gitu kan Ya ada Kadang-kadang jealous tuh ada ga? Ada lah pasti Cemburu sih dia Sebenernya lebih cemburu Oh iya Hahaha